oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pagi menjelang siang saya ada pemasangan tip AVHG 225 berikut kamera Orca juga di Honda Civic ya teman-teman ya untuk barangnya ini seperti biasa ya coba sekalian kita buka isinya apa sih dapetnya ya Nah seperti biasa untuk kameranya ini Orca dia yang moving ya teman-teman jadi nanti ada garisnya garisnya itu di layar nanti belok sesuai ngikutin mobilnya kalau dia belok untuk kameranya ini dia udah tidak menggunakan led lagi ya jadi dia udah langsung nah untuk angle-nya juga lumayan lebar luas ya seperti video sebelumnya sudah dijelaskan untuk anglenya itu dia 170 derajat jadi untuk ditampilan di layarnya itu lumayan lebar dan pandangan di tipnya itu lumayan luas teman-teman ya untuk yang didapat dari si kameranya itu seperti biasa dia kamera ini kabel soketnya untuk power supply nya dan ini untuk yang ke tipnya yang ke hu nya dari depan ke belakang ya teman-teman sekarang kita coba buka bagian tipnya ini untuk tipnya tipnya APHG 225 BT ya untuk fiturnya ya seperti ini nah nih teman-teman boleh lihat sendiri ya untuk fiturnya nah nih sekarang kita buka untuk yang didapat seperti seperti biasa tabel power supply soketnya ya dapet skrupnya remote dan buku garansi ya buku garansinya eh garansi resmi satu tahun sekarang kita juga dapat manual booknya juga nah nih manual booknya dan kita buka untuk slot USB nya dia di depan ya jadi depan udah tidak di belakang untuk seri APHG 225 dan breakout nya juga dia dua teman-teman ya yang penting bisa Bluetooth Oke sekarang kita lihat bagian interior mobilnya ya Nah untuk Civic nya nih tahun 2011 kita lihat bagian dalam ya nah oke untuk cara bongkarnya seperti ini ya saya kasih tahu untuk pertama bongkar mobil ini yang kita harus supportin ini panel yang ada di dashboard ya sesudah ini nanti dia ada baut di dalam baru kita keluarin sebenarnya sini ada baut di dalamnya teman-teman tapi kalau udah pernah dibongkar ya udah nggak ada lagi bautnya Oke yuk ikutin terus ya cara bongkar dan pasangnya lanjutkan nah yang kita coba adalah panel sini dulu ya teman-teman ya nah nih panel bawah sini terus untuk buka ini di sini dia ada skrup hati-hati ini ada skrup nih kita buka nih ini udah ngampli-ngampli udah pernah dibuka nih kita buka amanin dulu teman-teman ini kalau udah selesai udah kalau udah nggak ada ini kita tarik aja teman-teman atau Nenek udah buka nih kan udah buka tarik aja dia aslinya sih ada baut di dalam tapi ini udah pernah dibongkar jadi ini kalau kita tarik ini otomatis ngikut tuh nah ikut semua satu panen tapi tetap yang harus kita copot pada adalah panel yang di depan speedo nih ya depan speedometer kita harus copot wajib kalau nggak nggak akan bisa keluar nanti yang ini teman-teman ya oke saya coba-copot dulu ya teman-teman ya Nah oke teman-teman jadi ini udah lepas ya dari panelnya untuk tipnya ya Nah ini sepertinya yang pertama udah pernah dipasangin audio ya ini kabelnya udah udah sambungan juga ya jadi udah pernah pakai pasang audio juga dan ini dibalikin standarnya lagi dan untuk tipnya ini dia dapatnya gvc ya Nah ini dia oke yuk sekarang kita lanjut bagian penginstalan kabelnya oke teman-teman ikutin terus oke teman-teman jadi untuk kabelnya sudah selesai instalasi ya ini nah ini termenya sambung saya tidak menggunakan selang bakar tapi menggunakan isolasi kalau mau rapian memang pakai selang bakar cumanlah cuman selapis takutnya nanti konser teman-teman ya ini untuk instalasi kabelnya sudah selesai dan ini kabel reverse untuk kamera mundur tinggal nunggu dari belakang ke depan nah sekarang saya mau apa mau mindain bracket tipnya ke tip yang barunya oke teman-teman lanjutkan nah teman-teman ini untuk tipnya saya udah copotin ini ya jangan lupa ini kan ada list samping nih nah list samping ini nanti harus dipindahin ke tipionernya kenapa kalau tidak nanti si pionernya itu ada selah teman-teman ya jadi fungsinya frame samping ini untuk menutupi selah pinggiran yang di panel aslinya teman-teman ya dia tidak ada selah ya Oke sekarang saya mau coba pindahin dulu ya Oke ini udah selesai untuk tip pionernya udah dipindah ke panel aslinya ya ke panel Honda nya ini udah selesai dan ini untuk titik yang yang lamanya oke sembari menunggu kamera ya kita coba install dulu ya kita setting-setting sedikit di bagian pionernya Oke ikutin terus ya teman-teman nah oke teman-teman jadi untuk instalasinya udah selesai ini udah terpasang kembali ya Nah sekarang kita coba ya Hai coba Hai biasa Inggris terus kita udah masuk ke kamera Oke oke eh sebentar kan animatic nah oke nih kameranya udah nyala ya nah kameranya udah nyala tuh udah jalan Sekarang kita coba musik oke oke teman-teman jadi untuk instalasinya udah selesai tinggal pemasangan aja dan untuk aslinya seperti ini ya cuman di trouble nya itu speaker bagian depan mati rusak jebol ya dia udah diablo yang punya nya udah ganti diablo cuman jebol sementara waktu yang punya nya belum mau ganti jadi nikmatin dulu menggunakan speaker yang belakang teman-teman ya Nah untuk suara seperti ini dan untuk kameranya juga tadi udah selesai ya kita coba mundur kamera ya Aduh nah ini untuk kameranya ya kameranya udah selesai Oke teman-teman mungkin cukup sampai sini aja untuk pemasangan AVHG 225 di Honda Civic tahun 2006 eh 2011 tadi ya teman-teman ya 2019 atau 2006 tadi saya lupa Oke jadi untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like comment dan subscribe ya share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya ya tunggu pemasangan pemasangan audio dan tip di mobil-mobil yang akan datang Oke sampai ketemu di video saya selanjutnya bye 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 be hh ahhh ahh b b y ahhh p ahhh p a b Terima kasih telah menonton!